Intro Sunar yang tak hadiri peletakan batu pertama jembatan pelangi jeruk legi di Padukuan Jeruk Legi, Kelurahan Katongan Kapanewon Melipar, Gunung Kidul pada selasa 16 Mei 2023 Dalam kunjungannya, Bupati Gunung Kidul bersama Kadin, PUPR Gunung Kidul, Irawan Jatmiko, anggota DPR RI fraksi PKB Sukamto, Perwakilan PPK 1.4 DIY dan Lurah Katongan Jumawan meletakkan batu pertama sebagai simbolisasi bahwa pembangunan kembali jembatan pelangi segera dimulai Lurah Katongan Jumawan mengungkapkan jembatan pelangi jeruk legi sebenarnya telah dua kali mengalami renovasi Pertama pada tahun 2017 oleh Kalurahan Katongan beserta TNI, lalu pada tahun 2019 amblas lagi karena badai Kemudian pemerintah Kalurahan Katongan mengajukan proposal kepada Bupati untuk diteruskan kepada Bapeda dan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU Anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan kembali jembatan ini berkisar 3,8 miliar rupiah yang berasal dari APBN berkat aspirasi dari Sukamto SH selaku anggota DPR RI fraksi PKB Keinginan kita ini banyak jalan jembatan semua keinginan kita Dan harus diintervensi dengan dana maupun anggaran baik itu APBN maupun APBD Tetapi semuanya ini juga berbicara tentang keterbatasan Makanya pemerintah daerah dalam hal ini mencoba untuk bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan di Jakarta khususnya bagian utara Dewan khususnya juga DPR RI Jembatan Pelangi sendiri berdiri di atas Kali Oyo dengan menghubungkan Padukuan Jeruklegi dan Padukuan Klegung dengan panjang 600 meter Dinamakan Jembatan Pelangi karena konsepnya bisa menarik pengunjung untuk spot foto selfie dan diharapkan mampu memutar roda ekonomi masyarakat serta menjadi ikon kalurahan Katongan